Equality ini sangat ideal ya kalau kita pakai untuk khususnya pemula, tidak usah menggunakan crossover, disini sudah tersedia crossover untuk subwoofer jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan channel Wisniusledo Jogja, channel yang membahas mengenai sound system khususnya pemula ya Saya berharap semoga teman-teman senantai saya setual level tidak kurang suatu apa, soundnya tak maju tambah, oke Oke ya teman-teman bagi yang baru bergabung di channel ini jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan di video video saya selanjutnya Rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya yang banyak membahas mengenai sound system khususnya buat pemula Ini adalah barang pesanan dari Mas Wahid Temanggung Oke teman-teman, kalau ada yang minat silahkan hubungi dengan saya, harganya murah meriah E-Kolest 2x15 dari DBX tipanya EQX215 E-Kolest 3 ini sudah dilengkapi dengan subwoofer out Saya ingin sedikit cerita mengenai perbedaan dibanding MQX215 di subwoofernya adalah sebagai berikut Saya gambarkan ya di blok diagram 215, kalau 215 itu seperti ini Jadi, disini masuk, ini graphic EQ Ini in, input, ini out L, ini input L misalnya Terus ini, mari begini ya Ini input, R Out, R Ini, low pass filter Ini subwoofer Ini yang MQX215 dari Ashley ya Nah, sekarang untuk yang DBX Sedikit berbeda teman-teman ya Tadi saya lihat, sekiranya saya coba, bedanya seperti ini teman-teman Ini input, L Input, R Ini graphic wasernya Out, L Out, R Ya, subout Ini LPF Nah, yang membedakan disini teman-teman Ini yang DBX Ini yang Ashley Oke teman-teman ya Kalau yang Ashley Itu LPF-nya atau subout-nya ini Dia mandiri Karena apa Dari input langsung Di mix ya Antara LR di mix Atau dapat Low pass filter Filternya subwoofer ini ya Kemudian ke subout Jadi Dia tidak terpengaruh oleh Untuk LR-nya output ini Tidak terpengaruh oleh subout Oleh efek LPF ya Jadi Subout-nya ini mandiri Betulnya mandiri Nah Kalau yang DBX Itu dia akan dipengaruhi Oleh Pengaturan dari Ini Jadi Kalau equalizer-nya ini diatur Ini EQ-nya ya G, EQ-nya Jadi G, EQ Antara L, Darnya R-nya ini Diatur Itu LPF-nya akan ikut Terpengaruh Jadi Dia dipasang di sesudah Equalizer Untuk subout-nya ini Kalau yang ini SLE itu dipasang di input Bedanya disini Teman-teman ya Oke Untuk Barang Barangnya ini Barangnya adalah ini Bus pemilihannya Isinya adalah Kabel AC cord Dan Buku petunjuk Penggunaan Ini saya ulang ya Untuk urutannya Main out dari mixer Ini Menuju ke Channel 1 Dan channel 2 Dari Equalizer Output channel 1 Output channel 2 Ini menuju ke Channel 2 power Ini Dan channel 3 power Ini Ini itu yang main out dari Equalizer Kemudian untuk subwoofer-nya Ini subwoofer-nya Ini Subout-nya ya Ini Ini menuju ke Channel 1 Dari power amplifier Terus untuk Low pass filter-nya Ini disini Kalau yang SLE kemarin Dia ada di depan Kalau ini ada di belakang Menggunakan Trim ya Menggunakan obeng Kalau diputar pakai tangan Kayaknya agak susah Tapi karena ini memang penggunaannya untuk tidak dirubah-rubah Kita masukkan dengan kondisi subwoofer Ya Tidak masalah Jadi ini output-nya dan input-nya sudah sediakan Menggunakan double jack ya Ada menggunakan Canon Ada menggunakan akai Ini output-nya Langsung menuju ke Ini punya power Ini untuk subwoofer Ini untuk speaker kanan Ini untuk speaker kiri Simple teman-teman ya Ini power-nya Sudah dilengkapi dengan soft start ya Dari luar ya Mudah-mudahan ini malam hari ini tidak jeglek Bismillah Saya akan sedikit menjelaskan mengenai panel-panel yang ada di depan Ini ya Jadi unit ini terdiri dari 2 channel ya Channel 1 Dan channel 2 Nah Ini masing-masing 15 band ya 15 band Yang channel 1 15 band channel 2 Nah disini Frekuensinya dari 25 Hz Sampai 16 kg Untuk anunya ya Untuk Pengaturannya Kemudian Disini ada 2 pilihan Disini ada saklarnya ya Ini ada rings Nah ini ada rings Bisa 6 dB Atau bisa 12 dB Jadi Kalau dipencet Ini ada tandanya ya Kalau dipencet itu berarti dia 6 dB Kalau tidak dipencet Ini 12 dB Jadi Masuknya 12 dB gini Kalau dimaksimum gini Plus 12 dB Nambahnya Kalau digini Minus 12 dB Kalau nongol Kalau ini dipencet Maksimum gini Minus 6 Kemudian Posisi paling atas Ini adalah Plus 6 Kemudian Kemudian yang tengah Ini adalah untuk Bepass atau Aktif ya Untuk bawahnya Ini ada Tombol Untuk Low pass filter Sebelahnya Sebelahnya Ini untuk channel 1 Ini ada lednya Led indikator bar Ini menunjukkan dari Signal minus 24 Sampai Clip Disini Yang untuk channel 2 Sama Jadi persis sama Ini adalah Gain Jadi Kalau di tengah-tengah ini Dia 0 dB Kalau di paling minim Minus 10 Kalau di paling kanan Adalah plus 10 Jadi ini bukan Level Ini kita Flatkan dulu Kita letakkan ya Kita coba nanti Pada saat Flat begini Nanti pada saat Tombol ini di On off Untuk Ekinya On aktif Dan kayak ini Dipencet Harusnya tidak boleh Ada pengurahan Ataupun penambahan Kualitas suara Kita coba Sampai ya Berarti ya Kita pencet Tidak ada perubahan Sama sekali Berarti Ekuarsanya Oke Sekarang Saya nyalakan Untuk Subnya ya Ini ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman Ya gitu ya Jadi Masing-masing Speaker berbeda ya Teman-teman Jadi kalau Ini speaker rakitan saya Mungkin Idealnya Karena itu Matte-nya Agak Agak Tajem ya Mungkin Digurang sedikit Seperti ini Kalau punya saya Nih Orang keras Yang pasal Akunya Please Sebentar Ini tanpa Sab ya Ini tanpa Sab over Ini pakai Sab Ini sab Doang Ini sab Saja Ini sebelah Kiri Saja Coba Coba kita Ganti laku Yang lain Tanpa Sab Ganti If Saja An An D selamat menikmati 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 selamat menikmati